Kuasa hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan datang ke gedung KPK Senin 2 Februari 2015. Kedatangan mereka bertujuan meminta penjelasan kepada pimpinan KPK mengenai penetapan klien mereka sebagai tersangka kasus gratifikasi. Namun, mereka tidak bisa bertemu pimpinan KPK. Masuk lagi kata Budi Johan, Johan Budi, gak mau saya. Langsung abram samad, kalau tolak saya terima. Nah, ini ditolak. Nah, pertanyaan seriusnya, kita ini kan mewakili klien yang dia panggil kemarin. Menurut Tidak Undang-Undang Hukum Acara Bidana Pasal 51, kita berhak untuk dapat kejelasan. Makanya kita datang. Loh, kenapa ditolak? Ini fakta hukum ini. Kenapa ditolak? Atas penolakan itu, E.G. Sujana merasa dilecehkan sebagai advokat. Menurutnya, sesuai kesetaraan hukum, dengan penolakan ini, maka kliennya juga berhak untuk menolak pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka.